Pertama kalinya Rabi di Dubai tewas dibunuh Saudara, untuk pertama kalinya sebuah kasus penculikan disertai pembunuhan terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab. Negara teluk yang dikenal sebagai negara yang aman bagi orang Yahudi ini, ternyata disusupi oleh pelaku teror dari luar Uni Emirat Arab. Rabi Svi Kogan dinyatakan tewas setelah tubuhnya ditemukan di dalam mobil di kota Al Ain, Uni Emirat Arab, sekitar satu jam dari Dubai. Rabi Svi Kogan adalah orang Yahudi kelahiran Moldova yang pindah ke Israel. Ia kemudian menjadi asisten rabi lokal yang memimpin khabat atau komunitas Yahudi di Dubai, di bawah khabat Lubavitch. Rabi Svi Kogan hilang sejak Kamis 21 November 2024. Pemerintah Israel mengutus Mossad untuk melacak keberadaan Svi Kogan, serta koordinasi dengan pemerintah Uni Emirat Arab, menemukan jenazah Svi Kogan pada minggu dini hari. Israel kini memperingatkan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Uni Emirat Arab. Selain sebagai asisten rabi di Uni Emirat Arab, Rabi Svi Kogan bekerja sebagai manajer di Rimond Supermarket, supermarket kosher atau halal menurut Yahudi, yang pertama di Dubai. Sejak perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020, orang Yahudi dari mancanegara menjadikan Uni Emirat Arab sebagai destinasi turis utama sebelum ke Israel atau setelah berkunjung ke Israel. Turis Israel pun membludak ke Uni Emirat Arab, sehingga kini ada restoran kosher dan supermarket kosher di Uni Emirat Arab. Bahkan sebuah sinagoga dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Sejauh ini, Rabi Svi Kogan diketahui hilang sejak pulang dari supermarket pada Kamis. Diduga ia diikuti oleh tiga pria asal Uzbekistan yang kemudian menculiknya dan membawanya ke Al Ain. Ketiga pria asal Uzbekistan ini telah meninggalkan Uni Emirat Arab menuju Turki. Rabi Svi Kogan adalah seorang yang toleran. Ia tidak sungkan mengibarkan bendera Uni Emirat Arab, meski ia pernah bertugas sebagai tentara Brigade Gifati pada pasukan pertahanan Israel IDF, karena ia adalah orang Israel juga. Pada peringatan mengenang Holocaust pertama di Uni Emirat Arab, Rabi Svi Kogan turut hadir dan membacakan doa bagi para korban genosida Nazi. Rest in Shalom, baru Dayan HMT. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel.